Nah, kalau kita ngomongin soal kekuatan udara Indonesia nih bro, dari data digambar, terlihat kalau Indonesia nangkering di posisi keempat dalam urutan pesawat tempur terbanyak di ASEAN dengan total 104 unit. Emang sih, Myanmar yang paling banyak, tapi Indonesia tetap solid dengan armada yang cukup mumpuni. Yang bikin menarik, pesawat-pesawat tempur kita tuh ada yang masih model lama, kayak F-19 sebanyak 33 unit. Tapi gak cuma itu, kita juga punya yang lebih fresh, kayak T-60E sebanyak 13 unit. Jadi ini bukti kalau Indonesia gak ketinggalan zaman dalam hal kekuatan militer udara. Apalagi pesawat tempur kita belum final guys. Masih ada yang dalam tahap pesanan dan produksi, kayak 24 unit F-19EX, 48 unit KF-21, dan 42 unit Rafale. Kalau ini semua udah mendarat di Indonesia, jelas bakal nambah kekuatan udara kita secara signifikan. Jadi, walaupun sekarang kita di posisi keempat, kalau pesanan itu semua udah komplit, kita bisa jadi lebih kompetitif di kawasan ASEAN. Mungkin aja ke depan bisa ngejar peringkat yang lebih tinggi. Ini nunjukin kalau Indonesia gak cuma fokus di darat atau laut, tapi udah semakin serius ngejar kekuatan di udara. Mantap banget kan? Kalau kita lihat perkembangan teknologi militer sekarang, Indonesia tuh sebenernya udah mulai catch up. Meskipun masih ada beberapa negara tetangga yang unggul dari segi kuantitas. Misalnya aja Myanmar yang punya 175 unit pesawat tempur, terus Thailand dengan 131 unit, dan Singapura yang punya 105 unit. Tapi jangan salah, bro. Kualitas pesawat tempur juga penting banget. Pesawat-pesawat yang Indonesia order itu bukan kaleng-kaleng lho. Rafale misalnya. Ini pesawat pur generasi terbaru dari Pransis yang punya kemampuan luar biasa. Mulai dari kelincahan, daya tempur, sampai teknologi avionik canggih. Dengan 42 unit yang bakal datang, bisa dipastikan kemampuan tempur udara kita bakal naik level. Belum lagi ke F-21, hasil kolaborasi sama Korea Selatan. Indonesia bakal dapet 48 unit, dan ini pesawat tempur multi-role yang bisa nge-handle berbagai macam misi. Dari pertahanan sampai serangan. Kalau udah dioperasikan, bisa dipastikan armada udara Indonesia jadi semakin tangguh. Nah, kalau F-13EX itu pesawat yang dipesan sebanyak 24 unit. Ini salah satu pesawat tempur dianggap paling kuat di dunia, dengan kemampuan angkut senjata yang banyak banget dan jangkauan operasinya yang luas. Jadi bisa dibayangin kan, kekuatan udara kita nanti gak main-main. So, kesimpulannya, Indonesia masih ada di jalur yang tepat buat ningkatin kekuatan militer udaranya. Meskipun sekarang jumlah pesawat tempur kita di posisi keempat di ASEAN, tapi dengan pesanan yang ada kita bakal makin kompetitif. Semoga aja pemerintah bisa terus konsisten buat investasi di bidang pertahanan, biar Indonesia makin siap menghadapi tantangan ke depan. Gak cuma di darat dan laut, tapi juga di udara. Tapi ya bro, kita juga gak bisa cuma bergantung sama jumlah pesawat atau teknologi aja. Ada faktor lain yang gak kalah penting, yaitu sumber daya manusia. Pilot-pilot kita harus punya skill yang mumpuni buat ngeoperasiin pesawat tempur canggih ini. Percuma kan punya pesawat super canggih kayak Rafale atau KF-21, tapi kalau pilotnya gak maksimal dalam penggunanya yang gak efektif juga. Makanya program latihan buat para pilot juga harus ditingkatin. Indonesia udah mulai ke arah sana sih. Ada kerjasama latihan militer sama beberapa negara, kayak Amerika Serikat dan Australia. Latihan gabungan ini penting banget buat ningkatin kemampuan pilot dalam berbagai kondisi, baik itu di medan perang yang simulasi ataupun dalam situasi nyata. Selain itu, kita juga perlu investasi di teknologi pendukung, kayak radar, sistem pertahanan udara, dan drone. Di era modern ini, perang gak cuma soal face-to-face lagi. Udara itu kan luas banget, dan musuh bisa aja menyerang dari jarak jauh dengan teknologi jarak jauh kayak rudal atau drone. Jadi, Indonesia juga harus punya sistem pertahanan udara yang kuat dan modern biar bisa deteksi serangan musuh lebih cepat dan respon dengan tepat. Ngomongin drone nih, banyak negara udah mulai serius investasi di pesawat tanpa awak ini buat misi pengintaian atau bahkan serangan jarak jauh. Indonesia udah mulai merancang drone tempurnya sendiri, tapi tentu aja masih banyak yang bisa ditingkatin. Kedepannya, mungkin kita bisa punya armada drone tempur yang bisa ngejaga kedaulatan wilayah udara kita, terutama di daerah-daerah perbatasan yang rawan. Jadi, kalau dirangkumin, masa depan kekuatan udara Indonesia tuh lumayan cerah. Kita punya pesawat tempur canggih yang udah dipesan, dan kalau semuanya berjalan lancar, Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan udara yang disegani di ASEAN. Tapi tentu aja, tantangan masih ada. Pemerintah harus terus konsisten dalam upgrade teknologi, memperkuat pelatihan, dan meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara lain biar pilot dan pasukan kita nggak ketinggalan. Kalau semua faktor ini bisa disinergikan, nggak mustahil Indonesia bakal jadi pemimpin di kawasan dalam hal pertahanan udara. Mantap kan? Nah, ngomongin soal masa depan, ada satu hal lagi yang nggak boleh diabaikan, yaitu anggaran pertahanan. Buat ngebangun kekuatan udara yang mumpuni, kita nggak cuma butuh pesawat tempur dan teknologi, tapi juga anggaran yang besar buat ngurusin semua itu. Soalnya, biaya perawatan pesawat, pelatihan pilot, dan pengembangan teknologi semuanya butuh dana yang nggak sedikit. Kalau anggarannya dipotong atau nggak konsisten, pasti bakal ngehambat kemajuan kita di sektor pertahanan udara. Makanya, penting banget pemerintah buat terus ngalokasikan anggaran yang cukup buat pertahanan, termasuk buat modernisasi pesawat tempur dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri juga harus ditingkatkan. Kalau kita bisa produksi sendiri atau setidaknya merakit sebagian pesawat tempur di Indonesia, itu bisa ngurangin ketergantungan kita pada negara lain. Apalagi, dengan adanya program seperti KF-21 yang merupakan hasil kerjasama dengan Korea Selatan, kita udah mulai belajar buat ngebangun pesawat tempur sendiri. Terus kita juga nggak boleh lupa sama pengembangan radar dan sistem pertahanan rudal. Soalnya pesawat tempur aja nggak cukup kalau kita nggak punya sistem pertahanan yang kuat. Indonesia itu negara kepulauan yang luas dan kita perlu radar yang bisa mantau seluruh wilayah udara kita, termasuk daerah-daerah perbatasan yang sering jadi incaran. Sistem pertahanan rudal juga penting buat nangkal serangan dari luar, terutama dari musuh yang punya teknologi rudal jarak jauh. Selain itu, kita juga harus lebih seriusnya dalam meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Misalnya lewat latihan militer gabungan atau pertukaran teknologi. Hal ini nggak cuma bikin kita lebih siap dari segi taktik dan strategi, tapi juga jadi peluang buat dapetin teknologi baru yang bisa diterapin di Indonesia. Lagipula di era global kayak sekarang, kerjasama antar negara itu kunci banget buat ngejaga stabilitas regional, terutama di kawasan Asia Tenggara yang dinamis. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, masa depan kekuatan udara Indonesia emang punya potensi yang cerah banget di hal. Tapi tentu aja ada banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari modernisasi pesawat tempur, pelatihan pilot, sistem radar dan rudal, sampai kerjasama internasional. Kalau semua itu bisa dikombinasikan dengan baik, nggak mustahil Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan militer udara yang dominan di ASEAN atau bahkan di Asia. Tapi ya, bro, kita juga harus realistis. Perubahan ini nggak bakal terjadi dalam waktu singkat. Butuh waktu, dedikasi, dan tentunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Yang jelas, langkah-langkah awal udah diambil, dan sekarang tinggal kita lihat gimana prosesnya berjalan ke depan. Harapannya, dengan semua pesawat baru yang bakal datang dan peningkatan kemampuan pertahanan, Indonesia bisa lebih siap menghadapi segala macam ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar. Jadi, kita semua harus optimis, tapi juga realistis. Kekuatan udara Indonesia memang sedang berkembang, tapi masih ada banyak PR yang harus diselesaikan. Yang penting, kita terus dukung dan awasi perkembangan ini biar Indonesia makin kuat dan disegani di mata dunia. Mantap, kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!